Intro Timnas Indonesia baru saja menghadapi Tuan Rumah Bahrain pada Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024 malam. Laga Bahrain VS Indonesia berakhir imbang dengan skor 2 sama. Kegagalan Timnas Indonesia meraih kemenangan sedikit banyak disebabkan oleh buruknya kepemimpinan Wasid Ahmed Alkaf. Puncaknya terjadi di masa injury time babak kedua. Oficial keempat memberikan masa injury time selama 6 menit. Namun, Alkaf memilih tetap melanjutkan laga hingga menit ke-99. Sebenarnya, pemberian waktu injury time lebih dari yang seharusnya memang boleh dilakukan Wasid. Namun, harus ada syarat seperti pergantian pemain, ada pemain cedera, DCB. Nyatanya, dalam 6 menit masa injury time nyaris tak ada sama sekali kejadian yang mengharuskan Alkaf memperpanjang masa injury time, bahkan hingga 3 menit lebih. Menariknya, kini laga Timnas Indonesia selanjutnya kembali harus dipimpin oleh Wasid asal Timur Tenah. Ya, AFC resmi menunjuk Wasid asal Uni Emirat Arab, Omar Mohamed Ahmed Hassan Al-Ali untuk menjadi pengadil laga China VS Indonesia. Sebelumnya, Omar Al-Ali sempat ditugaskan untuk memimpin laga Magde Perdana Grup C putaran ketiga. Saat itu Al-Ali menjadi pengadil kala Australia di permalukan Bahrain 01 di Gold Coast. Rencananya, duel China VS Timnas Indonesia bakal digelar di Kingdow Youth Sports Stadium pada selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 mulai pukul 19 malam mendatang. Mengingat Timnas Indonesia selalu dirugikan oleh kepemimpian Wasid asal Timur Tengah, tentunya Timnas Indonesia harus waspada. Terima kasih telah menonton!